Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para mahasiswa yang saya sayangi selamat pagi siang sore malam hari ini kita akan membahas tentang soal forum diskusi harga saham rupiah 200 per lembar saham dan tahun mendatang akan terjadi spekulasi kenaikan 10% atau turun 20% jadi pertanyaannya jika tingkat keuntung menyebabkan resikonya 6% dan harga opsinya penyerahan 150 atau exercise price berapakah harga opsi tersebut jadi kita lihat di materi sebelumnya sudah ada ini mirip-mirip banget sama yang di atas jadi harga opsinya sudah ada nilai jatuh temponya 16 ribu ini adalah exercise price exercise price kira-kira berapakah harga opsi saham, sama saja seperti yang tadi pelatihan soal maka kita harus tentukan dulu adalah tingkat suku bunga bebas resikonya 6% lalu turunnya 20% ini persen ya 0,2 di 20% lalu upnya naiknya 10% harganya 200 harga penyerahan atau exercise price 150 berapakah harga opsi beli maka kita harus buat dulu disebut namanya PKOC probabilitas kenaikan PKOC probabilitas kenaikan opsi call kan kalau call itu pasti kita beli put jual nah disitu adalah R-D U-D jadi disini ada saya lihat sini hasilnya adalah ini R- R-nya adalah B7 ini adalah langsung ke PKOC sini ya perhitungan di bawah maaf maaf ini untuk nah ini maafin dia B1 R-nya B1 dikurang karena ini down itu minus dapat dari mana dari sini ya jadi kita buat dulu gambar tabel maaf tabel nah disini ada saham harganya 200 lalu peningkatannya sekitar 10% ada disini dan penurunannya minus 20% jadi kita dulu ambil berapa sih dalam nominal tinggal kita kali aja ya 1 minus 0,2 dikali dengan 200 hasil 60 untuk kenaikan 1 ditambah 0,1 ya kenaikan jadinya 1,1 dikali B10 200 hasilnya 220 penurunannya tinggal 160 dikurang 200 minus 40 jadi minus 20% inilah minusnya dari sinilah minusnya yang ada disini ya kemudian kenaikannya 10 220 dikurang 220 10% opsinya exercise price nya ya sorry exercise price nya exercise price 150 150 nah nilai tempohnya adalah 0 ya oke baik ya jadi dia disebut 0 karena exercise price nya penurunan harganya di bawah exercise price ya 150 maka dianggap 0 tapi karena ini adalah 160 maka nilai itu tempo adalah 10 jadi ada perbedaan nih ya kalau misalnya disini 0 kenapa pak sini 0 karena kalau opsi call kalau di bawah exercise price dia langsung 0 gitu tidak ada apa-apa tidak dinilai kerugian karena dia untuk call gitu call di buat naik bawah dia langsung dibatasi nah ya lanjut untuk kenaikannya 70 ya 220 dikurang exercise price nya 70 keuntungan opsi call ya pertanyaannya adalah berapakah hasil yang diharapkan sudah jelas ya disini sudah jelas nih diatas pkoc nya atau probabilitas kenaikan opsi call nya kan sekitar 86% dapat dari mana tadi perhitungannya sudah ada nih R B1 6% dikurang minus 20% dibagi dengan up nya 10% dikurang minus 20% inilah hasilnya dari pkoc lalu kita masukkan lah ke dalam sini nih hasil yang diharapkan ya pkoc nya sebesar 0,867 ya 0,867 dikali dengan D15 ya 5000 disini nih yang up kan up ya kan kk hoc kemungkinan kenaikan harga opsi call jadi karena ini opsi call kemungkinan 70 maka tinggal dikali aja kesini ya D14 lalu ditambah dengan 1 minus B7 kalau misalnya probabilitas kenaikan ditambah dengan probabilitas penurunan itu sama dengan 1 jadi 1 dikurang B7 karena kenaikannya 86 0,86 atau 87% maka penurunannya adalah sebesar 0,13 atau 13% nah karena disini adalah 10 maka ini tinggal dikali 10 dulu ya ini kan ada perubahan oke jadi kenaikannya adalah 62 hasilnya 62 untuk harga hasil yang diharapkan ya hasil yang diharapkan 62 bagaimana kan menentukan harga pasar opsi call tinggal dikali aja hasil yang diharapkan dibagi dengan 1 plus suku-suku bunga 6% tinggal dibagi saja hasilnya adalah 58 48,49% oke eh maaf 58,49 bukan pakai persen ya oke baik terima kasih assalamualaikum berhamdulillah berkat